Pemirsa Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti akan menyiapkan dua strategi guna mendekat angka anak putus sekolah yang kian mengalami peningkatan. Dua strategi itu meliputi penghidupan kembali pendidikan non-formal serta pembangunan rumah belajar. Pembangunan sektor pendidikan menjadi salah satu fokus pemerintah dalam rangka peningkatan pembangunan sumber daya manusia. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Abdul Muti mengaku akan menyiapkan dua strategi guna mendekat angka anak putus sekolah dalam beberapa tahun kebelakang mengalami peningkatan. Abdul Muti usai peresmian pameran bulan bahasa di kantor Kemendik Dasmen Jakarta Pusat menyebutkan dua strategi itu meliputi penghidupan kembali pendidikan non-formal serta pembangunan rumah belajar yang akan melibatkan kolaborasi swadaya dari masyarakat serta pemerintah. Pihaknya menilai penghidupan kembali pendidikan non-formal merupakan bagian penting dalam perbuasan akses pendidikan untuk anak-anak Indonesia dari berbagai lapisan. Muti juga menyebut dari hasil amatannya, terdapat berbagai macam faktor yang menyebabkan anak putus sekolah, diantaranya tentu faktor ekonomi, kondisi tempat tinggal hingga keterbatasan fisik. Oleh karena itu, ia berjanji akan berupaya maksimal untuk menyediakan beragam opsi untuk mengakses pendidikan sehingga lebih terbuka dan terjangkau bagi anak-anak Indonesia. Angka putus sekolah itu kan faktornya berbagai macam ya, sebagian karena alasan ekonomi, sebagian juga karena alasan domisili. Kita sering mendapatkan kiriman video-video dari masyarakat yang menggambarkan betapa susahnya perjuangan anak-anak kita untuk bisa ke sekolah, dan juga memang sebagian karena faktor-faktor yang mungkin bersifat intelektual ya, bersifat intelektual misalnya anak-anak yang memiliki disabilitas atau keterbelakangan dalam belajar, ini memang harus di treatment secara khusus. Karena program sekolah inklusi yang sekarang ini berjalan kan masih belum bisa maksimal, sehingga kita buka berbagai opsi bagaimana agar semua anak Indonesia apapun keadaannya, mereka tetap bisa belajar sebagai bagian dari bekal dan moda kita untuk menerima kasih agar di masyarakat.